bagi kita semua, dan kami mohon Bapak-Ibu juga bisa memberikan kontribusi yang positif terhadap arah kebijakan pemerintah terhadap pengelolaan penataan tenaga non-ASN maupun dalam pengembangan manajemen talenta. Bapak-Ibu yang saya hormati, kebetulan beberapa waktu saat ini kita juga sudah melakukan uji publik terhadap perancangan peraturan pemerintah tentang manajemen aparatur simil negara yang insya Allah besok akan dilakukan di kantor regional 1 BKN Yogyakarta. Harapannya dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama peraturan pemerintah manajemen ASN ini bisa segera ditetapkan. Dan tentunya saya juga berharap Kota Semarang sudah siap untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 beserta dengan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang itu. Ya Bapak-Ibu yang saya hormati, untuk session ini saya ingin mencoba untuk menyampaikan arah kebijakan penataan tenaga non-ASN yang selama ini memang baru trending untuk dibicarakan baik itu di media sosial maupun di acara-acara lain terutama bagaimana nasib dari tenaga non-ASN yang saat ini sudah ada di database maupun yang belum ada di database BKN. Tentu kita harus mendasarkan kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Mungkin slide-nya bisa lanjut. Next. Ya lanjut. Nah Ibu yang saya hormati, pada saat kita menyusun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 ada beberapa kesepakatan antara pemerintah dengan DPR pada saat itu akan memasukkan salah satu klosul pasal yang mengatur, yang mengamanatkan untuk melakukan penataan tenaga non-ASN yang harus selesai pada tanggal 31 Desember 2024. Tentu pada saat pembahasan itu diskusinya memang agak serius karena ada beberapa yang perlu disepakati antara pemerintah dengan anggota Dewan. Memang PR kita untuk melakukan penataan non-ASN baik itu yang tenaga honorer kategori 2 atau yang non-tenaga honorer kategori 2 itu sepertinya dari awal sampai dengan sekarang ini belum selesai-selesai. Di awali tahun 2005 ketika kita punya peraturan pemerintah nomor 48 dimana pada saat itu ada perintah dari PP itu agar mereka yang statusnya menjadi tenaga honorer K1 pada saat itu, itu diangkat menjadi pegawai negeri sipil karena belum ada P3K. Kemudian muncullah masalah selanjutnya, bagaimana dengan mereka yang tidak masuk dalam kategori K1 yang membedakan antara K1 dengan K2 adalah sumber pembiayaan. Bagaimana kalau mereka yang sudah diangkat karena memang sumber pembiayaannya dari APBN dan APBD kemudian dari belanja pegawai, bagaimana mereka yang sumbernya APBN dan APBD tetapi bukan dari belanja pegawai. Muncullah istilah kategori 2. Nah kita juga sudah mengeluarkan beberapa peraturan pemerintah sehingga prosesnya sejak 2025 sampai dengan 2024 kurang lebih 19 tahun kita pengelola kebegawaian itu disubukan dengan bagaimana melakukan pengangkatan menjadi aparatur sipil negara yang harus selesai kalau Undang-Undang 2023 ini di 31 Desember 2024. Saya yakin Bapak-Ibu yang ada di Kota Semarang pun juga selalu mendapatkan banyak pertanyaan tentang arah kebijakan terhadap penataan tenaga non ASN 2000 sampai dengan 2024. Banyak yang memahami bahwasannya untuk penataan itu dimaknai adalah pengangkatan menjadi aparatur sipil negara sehingga banyaklah keinginan yang saat ini disampaikan kepada Pak Menteri maupun ke BKN mereka-mereka itu baik yang ada di database maupun yang belum ada di dalam database untuk bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara kalau tidak bisa menjadi BNS ya menjadi B3K. Inilah tuntutan para tenaga non ASN yang ada di seluruh Indonesia termasuk di Kota Semarang ini. Nah Bapak-Ibu yang saya hormati tadi saya sampaikan bahwasannya memang ada amanat secara jelas di dalam Undang-Undang ASN bahwasannya harus selesai 31 Desember 2024. Nah Bapak-Ibu yang saya hormati tentu kita harus tahu dulu bahwasannya jumlah tenaga non ASN dan tenaga honorer kata sudah diangkat baik mereka yang melamar formasi umum maupun formasi khusus sehingga sisanya saat ini yang ada di dalam database kita di BKN itu hanya ada 1,7. Ya jadi yang diamanatkan di dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang harus diselesaikan sampai dengan 31 Desember 2024 itu 1,7 karena sudah dikurangi seleksi-seleksi sebelumnya dari 2021, 2022, dan 2023. Jadi Undang-Undang menyediakan mekanisme yang lebih adil untuk honorer untuk seksor tertentu dengan sema, skema, paruh waktu yang tidak bisa diterapkan di beberapa formasi termasuk kesehatan. Nah Bapak-Ibu yang saya hormati tentu penataan ini menyeluruh melalui rekrutmen tahun 2024 yang insya Allah nanti akan dilakukan setelah seleksi sekolah kedinasan dan sekolah salon pegawai negeri sipil dilakukan maka yang terakhir akan kita lakukan seleksi untuk P3K khususnya dari tenaga non ASN dan tenaga honorer kategori 2. Bapak-Ibu yang saya hormati tentu pada saat rekrutmen tahun 2024 ini kita tetap mengajuk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu harus melalui tiga seleksi seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar, dan seleksi kompetensi bidang. Jadi kita tidak mungkin melanggar regulasi yang sudah ditetapkan hanya semata-mata untuk menelesaikan penataan tenaga non ASN dan kategori 2 yang belum sempat diangkat. Bapak-Ibu yang saya hormati lanjut Aran Presiden pada saat itu di bulan Januari 2024 itu sudah selesai sekali beliau mengatakan bahwasannya pemerintah akan menyelesaikan penataan non ASN berdasarkan data PIS BKM slide-nya bisa berubah enggak ya? Oh ada gangguan ya? Oke habis semuanya, sambil menunggu slide-nya Jadi Aran Presiden pada saat itu di bulan Januari 2024 menindaklanjuti regulasi undang-undang nomor 20 tahun 2023 beliau menyampaikan bahwasannya pemerintah akan menyelesaikan penataan non ASN berdasarkan data PIS BKM Jadi kalau ada pertanyaan maka jawaban kita harus sama di OPDB-Ibu semuanya fokus pemerintah pada saat ini adalah data PIS BKM yang sisanya dari 2,3 menjadi 1,7 karena ini merupakan tindak lanjut dari amanat undang-undang ASN nomor 20 tahun 2023 Nah Ibu yang saya hormati tentu nanti kita akan membuat skema bagaimana caranya supaya tanah ganonasi ini itu selesai di tahun 2024 Kita pada prinsipnya sekali lagi ini adalah perintah dari undang-undang yang merupakan kesepakatan antara pemerintah dengan DPR Nah Bapak-Ibu yang saya hormati untuk penataan non ASN yang dimaknai pengangkatan menjadi aparatur sipernegara dalam Uni B3K itu tentu diawali dengan pendataan pada saat itu ya jadi next lanjut pada saat itu keluarlah surat Menpan RB nomor 15.11 tahun 2022 tanggal 22 Juli 2022 tentang pendataan tenaga non ASN di lingkungan instansi pemerintah Jadi memang pada saat sebelum dilakukan pendataan jumlah tenaga non ASN itu sangat besar ya maka untuk bisa melakukan pendataan diawali dulu dengan pendataan yang mengacu kepada surat menpan nomor 15.11 tahun 2022 ya lanjut BW yang saya hormati ada nah ini jadi pada prinsipnya ada dua kriteria yang nantinya akan dimasukkan di dalam database BKN pada saat itu yang pertama adalah tenaga honorer kategori satu yang terdaftar dalam database kategori dua mohon maaf yang terdaftar di dalam database BKN jadi untuk pendataan tenaga pendataan tenaga honorer kategori dua itu memang sudah dilakukan beberapa waktu yang lalu selesainya kemudian yang kedua itu adalah pegawai non ASN di luar tenaga honorer kategori dua yang bekerja pada instansi pemerintah jadi sekali lagi lebih semuanya pada prinsipnya yang ada di dalam database BKN saat ini itu hanya ada dua jenis kategori dua yang belum diangkat dan yang kedua adalah non ASN nah untuk selanjutnya di dalam surat menpan tersebut ditegaskan kembali dijabarkan kembali khususnya yang non ASN itu yang bagaimana yang boleh dimasukkan ke dalam database BKN yang pertama yaitu pembayarannya langsung menggunakan ABPN untuk yang tenaga non ASN pusat dan ABBD atau ABBD untuk yang tenaga non ASN daerah melalui mekanisme pengadaan barang jasa jadi sekali lagi bukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa atau individu ataupun pihak ketiga jadi betul-betul di dalam belanja pegawai ini yang menjadi perhatian kalau kita menggunakan istilah tenaga honorer itu sama dengan tenaga honorer kategori satu jadi sekali lagi syarat yang terpenuh yang harus dipenuhi yang pertama adalah sumber gajinya itu bukan dari pengadaan barang dan jasa karena di beberapa instansi ada pembayaran gajinya penghasilannya itu melalui pengadaan barang dan jasa jadi ini tidak diperbolehkan dimasukkan di dalam database BKN ini yang pertama yang kedua diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja ini agak berbeda dengan tenaga honorer ini lebih dimudahkan kalau tenaga honorer itu dulu awalnya pertama adalah PPK kemudian turun pejabat pengelola kepegawaian dan sebagainya tapi akhirnya bisa kepala sekolah dan sebagainya nah maka di dalam surat mempan ini dipertegas diangkat paling rendah adalah pimpinan unit kerja unit kerja dimaknai pimpinan itu adalah pejabat yang paling tinggi di dalam unit kerja itu contoh di sekolah ada kepala sekolah dan sebagainya yang ketiga telah bekerja paling singkat satu tahun pada tanggal 31 Desember 2021 dan saat ini masih aktif sehingga dia itu diangkat ya itu tidak boleh melebihi 1 Januari 2021 kalau ada pengangkatan lebih dari 1 Januari 2021 tentu ini melanggar ketentuan surat mempan tahun 2022 yang ketiga telah bekerja paling singkat selama satu tahun ya mohon maaf yang keempat buru isia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 56 tahun pada tanggal 31 Desember 2021 memang ini menimbulkan permasalahan ketika yang bersangkata itu dari dulu tidak diangkat-angkat sementara usianya usia kritis sehingga ketika nanti diangkat pada saat dia diangkat menjadi P3K tidak mempunyai syarat untuk diangkat menjadi P3K sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 kemudian yang kelima ada yang ditegaskan di dalam surat mempan itu supaya tidak multitafsir supaya tidak menimbulkan persepsi yang berbeda-beda disitu disebutkan yang tidak termasuk pendataan tenaga non-ASN artinya memang tidak boleh dimasukkan di dalam database kita yang pertama adalah PLU atau PLUD badan layanan umum atau badan layanan umum daerah dan yang kedua adalah petugas kebersihan pengemudi satuan pengamanan dan bentuk jabatan lainnya yang dibayarkan dengan mekanisme alih daya atau outsourcing karena akan bertentangan dengan ketentuan yang ada di dalam klausul nomor satu tadi harus bersumber dari belanja barang dan jasa ya lanjut BP yang saya hormati inilah profil tenaga non-ASN ya yang ada saat ini jadi kalau tadi saya saya sampaikan awalnya itu yang masuk ke dalam database BKN karena ini ditutup di Desember 2022 setelah itu enggak boleh lagi banyak saya menerima surat dari pimpinan instansi mohon dimasukkan ke dalam database BKN karena memunyai syarat yang ada di ketentuan surat menpan tetapi di surat menpan tersebut juga membatasi paling akhir masuk ke dalam database BKN itu 31 Desember tahun 2022 nah pada saat itu jumlahnya itu 2.355.092 ya itulah terdiri dari serat 595 instansi yang pusat itu ada 66 yang daerah 529 salah satunya kota Semarang kemudian untuk jumlahnya orangnya itu yang pusat ada 325.517 sementara yang di daerah ini jumlahnya luar biasa 2.029.575 jadi pada saat itu sekali lagi jumlahnya 2.355.092 orang terdiri dari untuk tenaga honorer kategori 2 180.059 dan non-ASN di luar tenaga honorer kategori 2 itu ada 2.175.033 nah ini yang menjadi PR kita khususnya yang 2.175.000 ini nah Bapak-Ibu yang saya hormati ini profil dari sisi usia kemudian pendidikan penghasilan dan sebagainya nah pada prinsipnya Bapak-Ibu semuanya kita ingin mencoba untuk memetakan kembali apakah memang 1,7 yang sudah tinggal di data BKS yang belum diangkat ini nanti apakah bisa diangkat semuanya menjadi ASN atau tidak P3K atau tidak kecuali kalau dia melamar melalui formasi umum dia diterima dipersilahkan sehingga mengurangi jumlah 1,7 ada yang pesimis ada yang optimis faktanya ada yang diterima melalui jalur umum ada yang mengatakan tadi saya sempatkan di awal kami tidak akan mungkin bisa bersaing dengan fresh graduate nah ini baru kita mencoba melakukan pemetaan dan untuk mengambil kebijakan-kebijakan selanjutnya nah Bapak-Ibu yang saya hormati pada prinsipnya ijazah-ijazah itu ada yang dari SD sampai dengan S3 ya S3 itu khususnya para dosen ada yang tidak mempunyai ijazah ini nanti mau diapakan kita juga belum tahu ketika data itu dimasukkan kita ketahui kita cek ternyata mereka tidak punya ijazah tidak punya ijazah itu dimaknai dia tidak mengirim ijazah itu karena mungkin pada saat itu dokumen yang disampaikan tidak termasuk ijazah atau betul-betul memang dia tidak punya ijazah sama sekali kalau dulu kebijakannya ya sejak 2005 PP48 itu yang tidak punya ijazah ya sudah dianggap SD karena kita menghargai sudah bekerja sudah berkontribusi untuk negara bangsa maka dia tetap harus diangkat tapi ini eranya memang sudah beda maka kita perlu hati-hati untuk melakukan kebijakan selanjutnya nah lanjut inilah progresnya Bapak-Ibu semuanya yang tadi saya sampaikan di awal awalnya 2,3 2.355.092 orang nah kemudian melalui proses seleksi sejak 2021 2022 2023 itu sudah lulus 571.427 sehingga sisanya 1.783.000 665 kemudian untuk pembagiannya tenaga honorernya itu 140.436 dan untuk yang non tenaga honorer atau non ASN itu 1.643.229 Bapak-Ibu yang saya hormati tentu untuk menyelesaikan ini memang perlu ekstra hati-hati karena dimungkinkan ya dimungkinkan ketika nanti 2024 berakhir penataan dianggap selesai tentu masih akan ada mereka menuntut untuk diangkat kembali nah ini saya katakan tadi memang sejak 2005 sampai sekarang sepertinya tidak akan selesai-selesai jadi kita sekali lagi Bapak-Ibu terutama yang di daerah harus ekstra hati-hati ketika di OBDWB semuanya itu masih banyak tenaga non ASN baik yang ada di dalam database kita maupun yang belum sebetulnya ya pada saat itu atau pada saat tahun 2005 PP48 2005 itu pasal 28-nya sudah secara jelas diatur sejak ditetapkan PP ini maka ya insansi dilarang mengangkat tenaga honorer atau apapun namanya tapi faktanya itu terus dilakukan ya sehingga ketika undang PP49 tahun 2018 itu diatur untuk penyelesaian tenaga selanjutnya itu seolah-olah menjadi boleh PP48 itu dianulir dengan PP49 tahun 2018 maka undang-undang ini ya ini memerintahkan untuk segera diselesaikan secara implisit juga sudah disampaikan setelah itu dan eksplisit setelah itu enggak ada lagi pengangkatan tapi bisa dimungkinkan instansi masih melakukan pengangkatan dengan dalih kurangnya tenaga PNS ASN yang ada di unit kerja sehingga mereka mengangkat untuk menutup kekurangan tersebut nah ini fenomena ini memang sekali lagi susah untuk diselesaikan nah Bapak Ibu yang saya hormati selanjutnya ya lanjut nah ini khusus Kota Semarang mohon maaf kalau nanti datanya Pak Kepala BKD Pak PLH kalau agak berbeda moga-moga berbeda-bedanya enggak signifikan data kan selalu bergerak ya jadi ini kondisi Juni 21 Juni 2024 ya kura-kura seminggu yang lalu jadi kalau kita lihat jumlah data non-SN yang ada di Kota Semarang itu 5.225 nah saya tidak membawa data untuk kota yang lainnya meskipun Kepala BKD dari kota yang lainnya hadir jadi ini yang saya sampaikan hanya di Kota Semarang kemudian yang sudah dinyatakan lulus itu 655 atau baru 13,6% sehingga sisanya prediksinya yang belum diangkat 4.570 ya terdiri dari untuk kategori 2 honorer kategori 2 itu 4.340 dan non tenaga honorer kategori 2 230 berkurangnya 655 ini karena mereka sudah mengikuti seleksi di tahun 2022 dan 2023 untuk Semarang tahun 2021 memang tidak ada yang diangkat menjadi PNS atau P3K baru di tahun 2022 itu yang jumlah lulusnya ada 437 yang 437 untuk mereka yang melamar CPNS itu lulus 96 dari tenaga kesehatan yaitu untuk yang P3K mohon maaf kemudian untuk yang P3K guru itu ada 222 sementara teknis 119 jadi semuanya tahun 2022 yang sudah lulus itu 437 kemudian tahun 2023 yang kemarin itu yang lulus itu 218 jumlah yang lulus JPNS nya 3 P3K guru itu 53 P3K naga 136 P3K teknis 26 memang P3K teknis kemarin ada kebijakan khusus untuk bisa me optimalkan mereka yang lulus untuk formasi P3K teknis ada afirmasi yang dipot oleh Pak Menteri harapannya supaya jumlah tanaga non-ASN itu semakin lama semakin berkurang jadi ini kebijakan sebetulnya kebijakan pemerintah pusat itu sudah pro pada tanaga non-ASN dan tanaga honorer kategori 2 afirmasi-afirmasi sering diberikan dalam rangka mengoptimalkan mereka supaya bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara khususnya P3K nah nanti kami berharap Bapak-Ibu semuanya non-ASN dan untuk tanaga honorer kategori 2 juga bisa optimal untuk bisa diangkat menjadi ASN baik CPNS maupun P3K memang sekali lagi sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan di dalam regulasi ya lanjut Bapak-Ibu yang saya hormati kami mencoba untuk melakukan prediksi terhadap penataan tanaga non-ASN ini berdasarkan jabatan ya khususnya di kota Semarang jadi prediksi namanya juga prediksi Bapak-Ibu semuanya moga-moga ini juga tidak terlalu berbeda jauh jadi saya sampaikan bahwasannya prediksi sisa non-ASN yang belum diangkat itu 4570 yang ada di kota Semarang yang terdiri dari 57% itu administrasi kurang lebihnya 2604 kemudian untuk yang teknis itu 41% 41,3 itu teknis itu 1891 untuk pendidik setengah persen atau 22 kesehatan 0,9 hampir 1 persen yaitu 39 orang dan peculu itu 0,3 persen atau 14 orang ini prediksi berdasarkan jabatan sehingga kalau kita lihat yang paling banyak adalah administrasi padahal kita tahu bahwasannya pengangkatan P3K itu hanya boleh menduduki jabatan pimpinan tinggi utama kejabatan pimpinan tinggi mati dan fungsional sehingga pemerintah harus berpikir bagaimana caranya mereka yang administrasi ini bisa diangkat menjadi P3K maka nanti kebijakan yang akan muncul dimungkinkan P3K itu boleh menduduki jabatan pelaksana ini sebetulnya pemerintah itu sudah optimal sekali untuk bisa menyelesaikan tenaga norasen ini dan bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara ini selalu kita lakukan kebijakan-kebijakan sesuai dengan arahan Pak Menteri Bapak yang saya hormati jadi kalau kita lihat bahwasannya jumlah yang kedua itu yang paling banyak adalah teknis ya teknis itu 41,3% tersendiri nah inilah prediksi berdasarkan jabatan untuk tenaga nona esen yang belum diangkat ya lanjut bagaimana konsep kedepannya jadi kita perlu membuat suatu konsep kebijakan untuk penataan tenaga non ASN jumlahnya tadi saya sebutkan 1.783.666 665 tentu semuanya harus ditetapkan formasinya terlebih dahulu dan itu sudah ditetapkan tentu kita mencoba untuk mengakomodir mereka yang belum diangkat menjadi PNS maupun P3K sementara sudah masuk ke dalam database database BKN yang ditutup 31 Desember 2022 ini sering saya sampaikan supaya jangan ada lagi insansi yang membuat surat kepada Pala BKN untuk memasukkan nama-nama tenaga nona esen ke dalam database BKN jadi itu sudah selesai kalau saya sampaikan sudah tidak mungkin dibuka lagi sistem sudah terkunci sehingga kalau sekarang mereka belum ada dalam data database BKN yang kita belum tahu kebijakan selanjutnya yang pasti yang kita laksanakan sesuai dengan arahan presiden ya arahan presiden jelas sekali disitu tadi saya kasih warna merah yang ada di dalam database BKN nah konsepnya itu nanti bisa diangkat melalui mekanisme pengadaan P3K ya P3K kemudian yang bersangkutan itu seleksinya bisa melalui CAT BKN ya karena CTBKN ini memang sampai saat ini dipakai untuk rekrutmen ASN baik PNS maupun P3K semuanya bahkan formasi olahraga pun ya kayak kemarin siapa ginting kemudian juju dan sebagainya ya kalau dia mau diangkat PN tetap tes di BKN karena tidak mungkin pengangkatan menjadi ASN itu tanpa melalui mekanisme seleksi kalau yang bersangkutan nanti memunisarat maka dia diangkat ya diangkatnya itu bisa mekanisme penuh waktu dan paruh waktu tapi tadi Pak Kepala BKD Pak Johar sudah menyampaikan bahwasannya di BKN di BKN di Kota Semarang itu diupayakan semuanya diangkat penuh waktu ya Pak sepanjang memang anggaran untuk gaji yang diangkat itu tersedia jadi mekanisme itu memang dibuat karena banyaknya keluhan dari insansi banyak sekali insansi yang sudah melakukan seleksi khususnya di 2001 2022 2023 dinyatakan lulus diberikan BKN tetapi tidak dikeluarkan SKnya karena apa pemerintah daerah tidak mempunyai uang untuk menggaji para PT GAK tersebut khususnya untuk guru tetapkan terlebih dahulu biasanya kalau saat ini pekerjaan itu tidak full tapi misalnya ini hanya contoh saja yang kedua dilihat dari kemampuan keuangan daerah untuk membayar gaji dan tunjangan kira-kira cukup atau tidak meskipun banyak yang mengatakan Pak itu menjadi tidak adil situasi menjadi tidak kondusif ketika dalam suatu kantor ada yang digaji penuh ada yang digaji separuh ini kan sekali lagi kita mencoba untuk melakukan analisis terlebih dahulu yang ketiga kita lihat sistem kerjanya ada yang full ada yang sistem kerja itu berupa sif-sifan jadi ini juga kita perhatikan katanya menjadi tidak adil ketika yang full itu digaji sama dengan yang pekerjaannya tidak full hanya paruh waktu saja dan sebagainya jadi kita kita mencoba melakukan pemintaan yang saya hormati yang terakhir yang perlu saya sampaikan kepada Bibi-Ibu semuanya jadi pada saat terapat dengan pendapat next dengan DPR khususnya komisi 2 itu ada kesepakatan antara pemerintah dengan DPR terhadap 1,7 tenaga non-ASN yang sampai saat ini belum diangkat perlu dilakukan verifikasi dan validasi terlebih dahulu oleh BKN dan BPKP jadi ini perlu kami sampaikan saya tidak melihat kebijakan selanjutnya nanti bagaimana tapi perintah kepada BKN dan BPKP Alhamdulillah sudah selesai dilakukan terhadap 1,7 selesai hari Jumat kemarin saya tinggal membuat surat kepada Pak Menteri hasil dari vervalnya ya nanti kebijakan selanjutnya apakah yang diangkat yang bagaimana tentu akan menunggu kebijakan dari pemerintah selanjutnya nah Bibi-Ibu yang saya hormati pelaksanaan verval ini supaya objektif ya BKN sudah membangun aplikasi jadi kita tidak melakukan manual kalau manual itu lama banget maka kita gunakanlah aplikasi sistem kayak CAT CAT itu yang dinyatakan lulus atau tidak lulus itu sistem maka tidak ada lagi namanya titipan-titipan tidak ada lagi namanya KKN semuanya yang dinyatakan lulus diangkat menjadi calon aparatur sipil negara itu betul-betul oleh sistem memonisarat ini kita juga lakukan verval itu dengan menggunakan sistem apa yang di verval yaitu ada enam kriteria enam kriteria kriteria yang pertama itu dari aspek pembayaran honorarium tadi yang saya sampaikan sumbernya harus APBD-APBN dan bukan melalui mekanisme barang jasa jadi memang ini agak susah kemarin di awal-awal harus melihat dokumen satu persatu tapi karena ini bukan domennya BKN maka yang nomor satu ini dilaksanakan oleh BPKP BPKP lebih faham betul terhadap kaitannya dengan aspek anggaran yang kedua kaitannya dengan keputusan pengangkatan dan masa kerja tadi saya sampaikan bahwasannya untuk pengangkatan yang dituangkan dalam surat keputusan itu boleh dilakukan ditandatangani ditetapkan oleh kepala yurid kerja paling rendah paling rendah nah di dalam keputusan itu tentu akan bisa dilihat masa kerjanya ya kenapa karena mesti TMT-nya ada tidak boleh kurang dari satu tahun 31 Desember 2021 maka yang di SK itu diangkatnya setelah tanggal 1 Januari 2021 tentu tidak memenuhi kriteria yang ketiga usia tadi disebutkan ya minimal berapa 20 maksimal 46 pada 31 Desember 2020 2021 2021 2021 kita lihat dari mana disitu akan ada data tanggal lahir ya tanggal lahir kemudian yang keempat jabatan nah inilah yang agak lama karena apa bahwasannya jabatan yang tidak boleh dimasukkan dalam database database itu yang tadi saya sebutkan di awal contoh misalnya keamanan driver ya kemudian mohon maaf cleaning service dan sebagainya ini tidak boleh karena mesti sumber bayangnya dari pihak ketiga bukan dari belanja pegawai kalau APBN tapi bukan dari belanja pegawai kemudian yang ke lima adalah tingkat pendidikan ini untuk mengetahui nanti ketika dia diangkat diberikan pangkat berapa pangkatnya kan 1 sampai 17 kalau tidak salah sesuai dengan pendidikan sehingga BKN ketika memberikan NIP persujuannya pertek pengangkatan itu sudah tahu bahwasannya yang bersangkutan itu pangkatnya apa dan yang terakhir adalah SPTJM SPTJM ini harus dilampirkan ketika tidak ada SPTJM maka yang bersangkutan memang tidak bisa dimasukkan ke dalam data PIS BKN nah Bibi yang saya hormati tentu hasilnya sudah ada tapi saya belum bisa expose karena saya harus laporkan ke Pak Menteri terlebih dahulu melalui surat secara tertulis kebijakannya nanti tergantung arahan beliau beberapa waktu yang lalu sudah juga kita rapatkan bersama beliau ada beberapa alternatif yang BKN sampaikan apakah yang akan diangkat itu 6-6 nya harus terpenuhi semua atau yang penting memenuhi kriteria berapa ini yang sekarang baru kita apa sampaikan ke beliau untuk didiskusikan bersama pada prinsipnya ya kalau kita lihat dari 6 kriteria ini memang yang sedang kita temukan ini hanya sedikit yang kami sampaikan masih banyak mereka yang saat ini jabatannya itu adalah jabatan itu misalnya diangkat oleh pihak ketiga berarti dia bekerjanya sebagai pegang kan pernah selesai kan pernah selesai tetapi harus kita pikirkan karena kita juga menyadari kontribusi para tenaga nones ini terhadap pembangunan khususnya di kota semarang atau di daerah yang lainnya itu memang nyata memang diperlukan dan kita perlu untuk memperhatikan membuat kebijakan penataan ke depannya saya kira semuanya mohon maaf kalau yang saya sampaikan ini mungkin kurang begitu jelas karena kalau sudah teknis banget kami mungkin perlu menanyakan terlebih dahulu kepada para deputi yang ada deput direktur pengadaan yang punya pengalaman pengangkatan tanah gonore sejak tahun 2005 sampai sekarang jadi paham betul problematikannya permasalahannya sehingga seolah-olah untuk penyelesaian tenaga gonore tidak akan selesai-selesai tidak akan pernah berakhir dan diprediksi masih ada kemungkinan nanti masuk di awal tahun 2025 ada keinginan mereka yang belum diangkat tetap diangkat tapi fokus kita saat ini adalah mereka yang ada di dalam database PKN dan di Semarang kurang lebih 4.000 sebegian demikian sekalian sekali lagi kurangnya lebihnya mohon maaf saya khairi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Kembali kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk beliau ini merupakan suatu kesempatan yang luar biasa bagi pemerintah kota Semarang untuk mendapatkan arahan langsung dari PLT kepala BKN dan selanjutnya kami mohon berkenan untuk dapat berfoto bersama Baik saja lagi kami persilahkan Terima kasih